Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Vivo Y22 jadi tampilannya seperti ini dan handphone Vivo Y22 yang aku pegang ini kasusnya adalah terkunci FRP akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone ini tanpa menggunakan komputer untuk metodenya masih metode klasik sebetulnya yaitu dengan merubah model kunci layarnya perlu kita pahami dulu untuk model kunci layar yang digunakan handphone saat ini adalah pola nanti kita akan rubah ke model kunci layar lainnya dan untuk bypass akun Google-nya kita harus menghubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet silakan bisa menggunakan wifi ataupun data seluler disini aku menggunakan wifi saja biar cepat kemudian kita kembali ke halaman awal handphone ini kita akan mem-bypass handphone ini menggunakan menu pengaturan bantuan kemudian menu talkback kemudian kita aktifkan dulu gunakan talkback-nya sampai muncul halaman selama datang di talkback sampai di halaman ini kita bisa gambarkan letter L terbalik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas atau huruf L kebalik seperti ini langsung saja kita gambarkan dengan cepat huruf L kebalik sampai muncul notifikasi izinkan Android Accessibility Suite merekam audio kemudian kita bisa ketuk dua kali di bagian menu saat aplikasi digunakan sampai muncul notifikasi menggunakan perintah suara untuk mengontrol talkback kemudian di sebelah kanan bawah ada menu gunakan perintah suara kita ketuk sekali kemudian kita ketuk dua kali lalu kita ucapkan perintah suara yang pertama adalah Google Assistant kemudian perintah suara yang kedua adalah Open YouTube jadi seperti itu usahakan suasana di sekitar tenang agar tidak mengganggu sensivitas perintah suara pada handphone ini oke kita mulai sekarang Google Assistant Open YouTube setelah aplikasi YouTube terbuka agar tidak mengganggu proses bypass akun Googlenya kita bisa menonaktifkan dulu talkbacknya dengan cara kita tekan dan tahan volume atas dan volume bawah sampai muncul notifikasi seperti ini di layar handphone-nya kemudian pada notifikasi aktifkan pintasan talkback kita pilih aktifkan saja kemudian kita ulangi lagi tekan volume atas dan volume bawah sampai muncul notifikasi tombol volume ditahan talkback dinonaktifkan sekarang talkback sudah mati kemudian tekan saja logo orang di pojok kanan atas aplikasi YouTube-nya kemudian kita pilih menu setelan kemudian kita pilih menu tentang kemudian kita pilih persyaratan layanan YouTube sampai muncul browser bawaan Vivo-nya pilih setuju dan lanjutkan kita tunggu sampai browsernya terbuka dan selanjutnya kita akan mengakses blog magelangflasher dengan cara kita ketikkan url blog magelangflasher pada address bar-nya untuk url-nya adalah www.magelangflasher.com jadi www.magelangflasher.com seperti ini ya jangan sampai salah ketik kemudian bisa kita tekan enter untuk selanjutnya pada keypad handphone ini dan kita tunggu sebentar sampai blog magelangflasher terbuka dan setelah blog magelangflasher-nya terbuka kita bisa pilih menu garis 3 di pojok kiri atas kemudian akan muncul beberapa menu di bagian bawahnya kita pilih menu yang paling bawah yaitu menu bypass FRP jika muncul iklan kita bisa klik ik di pojok kanan atas atau pilih menu tutup kemudian akan masuk ke halaman bypass FRP Google pada blog magelangflasher kita akan langsung masuk ke menu setting dulu dengan memilih open setting menu disini ya ada beberapa menu kita pilih menu yang kedua yaitu open setting menu muncul notifikasi seperti ini kita pilih izinkan kemudian langsung masuk ke menu pengaturan dari handphone ini selanjutnya kita bisa geser ke bawah kita cari di bagian sistem kemudian kita masuk ke opsi reset kemudian kita pilih menu atur ulang semua pengaturan kemudian kita pilih atur ulang semua pengaturan atur ulang semua pengaturan lagi sampai ada notifikasi memulihkan harap tunggu seperti ini kita tunggu sebentar sampai handphonenya restart kemudian setelah restart nanti kita akan ulangi lagi dengan langkah yang sama pada awal video tadi untuk proses restartnya aku percepat saja setelah restartnya selesai handphone akan masuk ke tampilan halo lagi karena tadi kita melakukan riset pengaturan maka jaringan wifi-nya pun ikut terputus jadi kita hubungkan dulu handphone ini ke jaringan wifi lagi kita tunggu sebentar kemudian setelah handphone terhubung ke jaringan internet via wifi jangan tunggu sampai muncul halaman berikutnya langsung saja kita kembali ke halaman awal lagi jadi ketika sudah terhubung ke jaringan wifi langsung kita kembali saja dengan cepat kita pilih menu kembali sampai ke halaman selamat datang langkah selanjutnya kita akan merubah model kunci layarnya langkahnya masih sama kita pilih pengaturan bantuan kemudian pilih lagi talkback kemudian kita aktifkan gunakan talkback sampai muncul halaman selamat datang di talkback disini langsung saja kita pilih menu izinkan kita ketuk dua kali gambarkan huruf L kebalik lagi sampai muncul notifikasi menggunakan perintah suara kemudian kita pilih gunakan perintah suara lagi Google Assistant Open YouTube masih seperti tadi ketika aplikasi YouTube berhasil terbuka kita non-aktifkan talkbacknya tekan kedua tombol volume sampai muncul tampilan notifikasi aktifkan pintasan talkback kita pilih aktifkan ketuk dua kali kemudian tekan lagi volume atas dan volume bawah sampai muncul notifikasi tombol volume detikkan talkback di non-aktifkan kita pilih logo orang di pojok kanan atas aplikasi YouTube kemudian langsung masuk ke setelan kemudian langsung kita pilih menu tentang kemudian kita pilih lagi persyaratan layanan YouTube kita masuk lagi ke browser Vivo untuk histori blog Magelang Fleischer mungkin masih tersimpan jadi langsung saja kita pilih historinya www.magelangfleischer.com sampai blog Magelang Fleischer terbuka kita pilih lagi menu garis tiga di pojok kiri atas blog Magelang Fleischer pilih lagi menu bypass FRP kemudian kita tunggu sebentar sampai masuk ke halaman bypass FRP Google sampai di sini langsung saja kita ganti kunci layarnya dengan memilih open lock screen setting menu yang paling atas sendiri ketika kita pilih menu open lock screen setting akan muncul notifikasi seperti ini kita pilih saja izinkan kemudian di sini ada beberapa pilihan untuk mengganti model kunci layarnya kita ingat model kunci layar sebelumnya adalah pola biar berbeda kita ganti menjadi pin saja dan kita bikin pin yang mudah misal aku bikin 1,2,3,4 kemudian berikutnya kita konfirmasi ulang pinnya 1,2,3,4 kemudian konfirmasi dan sekarang kunci layar sudah berhasil kita ganti kita akan buktikan kita bisa kunci layar handphone ini tekan tombol power kemudian kita tekan lagi untuk membuka layarnya dan perhatikan ada masukkan sandi atau pin kunci layarnya dari pola sudah berubah untuk pinnya sama dengan yang kita buat tadi yaitu 1,2,3,4 dan sekarang waktunya kita pilih menu lewati kemudian kita kembali lagi sampai ke halaman awal setup handphone ini atau ke halaman selamat datang kita kembali kembali lagi kembali lagi dan kita ulangi setupnya sekarang kita pilih mulai kemudian kita berikutnya kemudian berikutnya kemudian handphone ini masih terhubung ke jaringan internet kita tunggu sampai proses loadingnya selesai selanjutnya akan muncul halaman salin aplikasi dan data halaman ini bisa kita pilih menu jangan salin kemudian kita tunggu sebentar sampai ada proses loading dan setelah proses loading ini kita bisa saksikan kunci layarnya sudah berubah yang sebelumnya pola sudah menjadi pin dan untuk bypass akun google nya tinggal kita ketikkan aja pin yang sudah kita buat tadi yaitu 1,2,3,4 kemudian kita tekan enter dan kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun anda yang ada adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita loginkan akun google nya sekarang kemudian kita fokus dulu untuk melakukan setup pada handphone ini sampai ke tampilan menu bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja dan sekarang handphone ini sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu kita tunggu sebentar masih ada loading memuat di layarnya jadi handphone ini tetap masih memiliki kunci layar berupa pin karena tadi kita tidak menghapus kunci layarnya hanya merubah saja dari pola menjadi pin apabila kita kunci layarnya kemudian kita buka kunci lagi maka handphone ini masih meminta kunci layar namun sudah berbeda dengan yang sebelumnya yang sebelumnya adalah pola setelah kita ubah maka sekarang sudah menjadi pin dan untuk pinnya sama dengan yang kita buat tadi yaitu 1, 2, 3, 4 bagi teman-teman yang ingin menghapus kunci layarnya bisa masuk ke menu pengaturan kemudian pada menu pengaturan silahkan cari di bagian keamanan kemudian di bagian kunci layar kita masukkan dulu pinnya 1, 2, 3, 4 kemudian enter dan kita ganti menjadi tidak ada atau hapus sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar akun Google pun sudah berhasil kita bypass kita bisa membuat baru lagi akun Google dari aplikasi Google Play Store dan ini adalah Vivo Y22 dengan versi Android 12 kemudian untuk update keamanannya berada di 1 September 2022 atau versi keamanan terbaru pada saat video ini dibuat oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati